Bagi jutaan keluarga di Indonesia, tempat tinggal yang layak bagai mimpi yang sulit diraih. Mereka tidak berani berharap membesarkan generasi penerus di lingkungan yang sehat, aman, dan sejahtera, lantaran memenuhi kebutuhan sehari-haripun masih sangat sulit. Belum lagi pandemi COVID-19 menjadikan rumah tempat perlindungan utama terhindar dari virus. Permasalahan yang paling berat memang saya pikir di situ sampah ya. Alhamdulillah saya dapat bantuan dari habitat atau jurik yang berupa motor piyar untuk bagaimana caranya menanggulangi sampah di sana. Banyak pengangguran di sana. Teman-teman saya yang ada di sana juga sekarang masih sulit mencari pekerjaan. Baru-baru ya mau bikin warung ya, warungnya gini-gini aja bu. Kalian jualan minjemu mama tetangga, mau numpukin terus jualan itu bu. Waktu itu gaji cuma Rp60.000 kewatin itu menyukupin. Ya kalau dulu saya tuh anak saya sering sakit, secar. Karena dari dampak ini rumah kumuh gitu. Kalau hujan itu becek jadinya dia sering minggu gantel. Tinggal di rumah dan lingkungan yang tidak layak menimbulkan banyak persoalan lain dalam keseharian keluarga-keluarga berpenghasilan rendah di kampung Dadap. Tidak memadainya akses air bersih dan sanitasi, terbatasnya pemahaman gaya hidup bersih sehat dan kondisi lainnya. Yang tentu saja berdampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dulu emang rumahnya jelek, gak enak, kayak udah gak layak lah, udah mau roboh. Lalu rumahnya kayak dulu mau wiskar, prak, 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 ngabrak. Air di sini sulit ya, ini asin, terus kalau mau nyuci ke kali jauh. Dulu emang waktu belum ada cuci tangan itu jarang anak-anak ya. Belum ada tahu kebersihan, buat kesehatan. Dulu kan gersang di sini, gak ada pohon-pohonan sama sekali. Kampung Juri Bersahaja merupakan sebuah kolaborasi gerakan kemanusiaan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan melalui tempat tinggal yang layak dan pola hidup yang lebih sehat agar terciptanya generasi penerus yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyebab stunting itu bukan hanya dari keluarganya, bukan hanya dari perilaku, tapi dari lingkungan juga. Memperbaiki lingkungan yang sehat, diharapkan nanti punya keluarga yang berperilaku hidup bersih. Generasi-generasi yang hadir itu pun nanti akan lebih baik. Kalau sekarang kan Alhamdulillah dia bisa main di dalam, bisa ngajak teman-teman main di dalam. Yakin, saya yakin bahwa anak saya bakal lebih baik, lebih baik dari saya. Iya, jadi saya kima kan rumahnya ush cakep. Jadi harap penghwesnya ada, ya ada juga ke anak. Iya ush enak, wepokon ema lah. Setelah ada MCK, saya nggak beli air lagi, jadi bisa berhemat. Ada peciji tangan, sekarang anak-anak pada tahu. Tentu saja, pengadaan fasilitas kehidupan yang lebih layak, termasuk pelatihan dan pendidikan keterampilan, perlu didukung dan dipahami penuh oleh masyarakat yang mendorong perubahan perilaku hidup yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Sayuran busuk, itu cabai, segala apa dimasukin di komposter ini. Dia harapannya pengen ada penghijauan yang lebih bagus lagi. Harapannya mudah berbuahnya lepet ya, terus kalau berbuah lepet kan bisa dipanen. Tapi sekarang Alhamdulillah saya bisa ngelas, makanya saya terima kasih banyak ada-udah ngasih pendidikan sama saya. Saya ingin ngebagi ilmu saya itu kepada teman atau pencabat, supaya mereka itu tahu. Terima kasih kami ucapkan pada tim Habitat dan juri, sehingga kehidupan kami lebih baik dan nyaman.